mantap jiwa inilah setting kontrol terbaru ya update guys dan gokil sekali langsung kita ke caranya saja disini kita ke settingannya lalu ubah dulu bahasanya ke bahasa inggris ya supaya lebih paham karena ini bahasa umum global gitu ya nah bisa kalian disini untuk restore dulu ya settingannya reset dulu klik ok kita langsung ke menu control disini kita cek dulu apakah sudah benar-benar ter-reset kalau belum kita reset dulu ya oke jadi untuk settingan yang sudah kalian buat bisa diatur ulang kosongkan cuy baik itu tombol kombinasi atau yang lainnya let's go kalau sudah kalian setting ke awal kayak gini pilih menu custom tentunya dan hilangkan keempat tombol ini bulat kotak ek dan segitiga tentunya kita cek dulu ya sudah menghilang pilih lagi menu custom lagi nah pastikan kosong ya tombol kombinasinya dan pilih empat ya centang empat tombol kombinasi yang masih kosong atau belum digunakan ya pilih custom 1 ini ikonnya kalian ubah cuy dari satu ubah ke tombol bulat dan untuk setnya ini di bawah paling bawah pilih ya yang kosong dan kalian centang di bawah ini ya tombol bulat jangan lupa untuk centang selanjutnya custom 2 ikonnya kita ubah menjadi tombol tombol ek ya setnya sama paling bawah centang ya tombol ek dan air supaya saat pressing itu lebih agresif cuy lebih efektif ya nice ya lalu custom 4 ini kita akan ubah juga menjadi segitiga setnya juga kita akan ubah menjadi yang paling bawah ini kita centang tombol segitiga oke let's go kita ke custom 3 disini ikonnya masih 3 cuy kita ubah dulu nih menjadi tombol kotak atau shooting ya fungsinya ya setnya yang paling bawah juga nah ini bisa kalian kombinasikan ya tapi yang paling penting tombol kotaknya harus tercentang bisa tombol kotak sama air tombol kotak bersama arah yang lainnya ya sudah saya share untuk trick shooting keras dan lainnya cuy oke cuy kita lihat disini sudah kalian tinggal atur saja posisinya sesuaikan saja dengan sebelumnya tapi disini bedanya tidak ada bingkai di tombolnya cuy ya bisa kalian sesuaikan oke let's go nah selanjutnya ini dua tombol upin-upin ini ya kosongkan saja centang dari tombol L dan tombol R lalu kita buat lagi custom 5 atau custom 6 ya dua tombol kombinasi yang kosong kita ubah menjadi L ya ikonnya dan save nya paling bawahnya kosong dan masukkan atau centang tombol L custom 6 kita ubah menjadi R ikonnya save nya kita ubah ke paling bawah ini masukkan tombol R ya jadi kita ubah ke tombol kombinasi cuy yang sudah jadi kita posisikan disini seperti yang saya suka posisikan dan ini untuk spot-spot tombol kombinasi yang lainnya yang untuk select star dan turbo ini bisa disini ya pilihan pertama nanti kita akan ubah lagi untuk dipet disini kita akan ubah juga untuk dipetnya ke menu custom lagi dan kosongkan menu dipet kita centang empat tombol kombinasi berbeda kita akan ubah untuk tampilan dipetnya cuy nah untuk custom yang pertama untuk dipet ini kita kita akan ubah menjadi ya arah kiri setnya kosong nah untuk karakter ini dipetlet ini ya oke centang saja custom yang selanjutnya kita ubah ke ya dipetrai arah kanan kosong dipetrai ini centang aja jangan sampai salah ya untuk ke arah yang di centang selanjutnya ke arah atas setnya kita akan ubah lagi arah atas itu dipet up ini ya jangan sampai salah kalau salah bisa berabe nih selanjutnya oke arah bawah setnya kosong dipet down centang cuy nah let's go kita setting untuk posisinya ini kalaupun disini kelihatannya kecil kalau sudah di layar itu membesar ya next ini lingkaran analog kita akan hilangkan ya supaya lebih nyaman tentunya ini ya high touch analog centang centang tentunya jangan lupa bantel style itu terserah kalian tapi disini pilih glowing borders dan buatkan apple city juga ini bebas cuy lebih banyak lebih kelihatan tiga tombol terakhir kita akan centang tiga tombol kombinasi ini yang pertama kita akan ubah lagi ya setnya iconnya start ya tentunya tombol start ini centang selanjutnya yaitu untuk tombol ya ini tombol select mana nih select yang centang ini untuk tombol turbo ya mempercepat kita pilih yang ini saja cuy mana nih mana nih oke setnya dulu deh untuk tombol yang dicentang ini wah oke lupa gua belum ubah lagi bahasanya nah ini ya alt speed 1 centang saja ini masih select 3 tapi jangan lupa kalian tentunya hapus dulu ya hapus dulu ya start bawaan select dan password buat bawaan ya kontrol bawaannya hilangkan dulu tinggal kita posisikan start select dan oke ini masih tombol 3 nah iconnya untuk mempercepat ini pilih yang ini saja cuy ya yang ini nah untuk kalau kayak gini jangan ditumpuk cuy kalian pisahkan saja untuk kontrolnya supaya lebih nyaman daripada penasaran kita langsung lihat saja ya gameplaynya nah wah ini kegedean ya kita langsung ubah lagi nah jadi kalian tinggal sesuaikan saja ini terlalu renggang oke oke disini juga terlalu renggang ya tapi jangan terlalu dekat juga karena ini berbenturan ya cuy disini juga ya lebih baik kayak gini kalian atur select start dan tombol kecepat seperti ini oke ini untuk menyekil juga ya skill lebih gampang lihat guys nah gokil sekali tuh ya analog seperti biasa fungsinya ek menguapar tentunya tapi ditambahi tombol R ya jadi kalau pressing itu lebih nyerenteng atau lebih agresif tuh ya karena ditambah tombol R sprint gokil sekali nah ini bebas ya untuk tingkat kelihatan untuk kontrolnya kita coba disini ya di menu pun berfungsi dengan baik ya arah-arahnya di padnya juga eknya semuanya jadi tidak ada perbedaan untuk fungsi dari kontrol sebelumnya ya kita lihat nice nice ya lebih nyaman karena tidak memakan banyak tempat ini syuting juga gokil gokil pressing ya pressing wow diseruduk cuy waduh kita coba pressing ya memakai tebal ek waduh gokil nice sedangkan kalian coba ya ini harus dicoba tentunya untuk masih kontrol bawaan wah pokoknya harus kalian pakai dan pakai kontrol ini cuy terbaru ya adalah Indra X nah segitiga pun berfungsi dengan baik sekali yai 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 nice jangan lupa like comment subrek cuy kira-kira ada apa lagi yang berkaitan dengan PP SSP silahkan komen terima kasih cuy selamat menikmati